Virali media sosial video yang menampakkan mobil LMPV menghantam pembatas jalan di ruas tol pemalang Batang, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Dengan itu, jadi DC Jusri Pulubuhu menjelaskan salah satu faktor yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Digutip dari Kompas.com, Jusri mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi dipastikan karena mobil berkendara di atas kecepatan 80 km per jam lantaran bisa menembus pagar pembatas. Namun mengingat lokasi kejadian dan momennya selesai lebaran, biasanya yang paling dominan karena faktor kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Faktor kelelahan itu diuraikan menjadi beberapa penyebab, mulai dari microsleep, highway hypnosis, serta auto behavior syndrome atau ABS yang memiliki potensi kecelakaan yang tinggi. Microsleep terjadi saat sopir lelah dan mengantuk lantaran banyak kegiatan monoton saat berkendara. Bisa karena kecepatan konstan atau tak ada teman ngobrol dan juga lain sebagainya. Sementara ABS adalah kondisi orang yang benar-benar mengalami kelelahan dengan tingkat yang sangat tinggi. Faktor kelelahan pada seseorang ini, Jusri melanjutkan, bukan hanya sekedar persoalan fisik saja, namun juga psikologisnya. Diketahui dalam video singkat, tampak LMPV berwarna hitam tersebut menghantam pembatas jalan yang membuat besinya tembus dari kap mesin depan hingga kaca bagian belakang. Mobil itu pun akhirnya tersangkut dan tak bisa keluar. Petugas juga nampak sedang melakukan evakuasi. Dengan itu, kasat lantas Polres Tegal AKP Indrajaya Syafputra mengatakan, bahwa kecelakaan itu terjadi pada Rirabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat di Ruastol Pemalang, Batang. Kejadian itu dialami oleh suami istri dan menewaskan istri yang pada saat itu sedang mengendarai mobil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!